Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Berjen H. Hasan Basri atau RSHB Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Membeludak. Terlebih, RSHB Kandangan ini merupakan rumah sakit rujukan di Benawa E6 yang meliputi 6 kabupaten. Bahkan setiap hari ada pasien dengan gejala COVID-19 datang ke RSHB Kandangan dan untuk mengantisipasi pembeludaknya pasien COVID-19, manajemen RSHB ini mendirikan 3 tenda darurat. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Banjar Masinpos Eka Pertiwi yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Halo Eka. Ya Eka, bisa Anda informasikan berapa jumlah tenda darurat yang didirikan di Rumah Sakit Berjen H. Hasan Basri Kandangan saat ini? Jadi, tenda darurat yang didirikan oleh manajemen Rumah Sakit H. Hasan Basri Kandangan sebanyak 3 unit yang terdiri, setiap unitnya ada 15 bed. Ya, dia. Ya, lalu tenda darurat ini akan difungsikan sebagai apa dan mengapa didirikan? Rencananya tenda darurat ini didirikan untuk mengantisipasi pembeludaknya pasien COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sementara sebelum dipungsikan, tenda darurat ini rencananya akan dipergunakan sebagai tempat keluarga pasien IGD dan juga untuk screening awal pasien COVID-19 sebelum masuk ke ruangan. Ya, lalu bisa Anda informasikan juga detail kapasitas pasien COVID-19 yang bisa dilayani di Rumah Sakit Berjen H. Hasan Basri Kandangan? Ya, untuk sementara ini kapasitasnya di Rumah Sakit H. Hasan Basri Kandangan ada 85 bed yang terdiri dari lantai 1 dan 2. Selanjutnya, Rumah Sakit H. Hasan Basri juga akan memfungsikan lantai 1 ruang isolasi COVID-19 dan rencananya akan ditambah 30 bed lagi untuk melayani pasien COVID-19. Demikian, ya. Ya, Eka. Lalu juga saya mendapatkan informasi bahwa saat ini supply oxygen maksud saya, di sana juga menipis. Lalu bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan oksigen di RSHB Kandangan? Untuk sementara, pihak Rumah Sakit mencoba mencari ke beberapa distributor yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin dan juga di Kabupaten Tabalong. Selain itu juga pihak Rumah Sakit meminjam 40 tabung oksigen dari Rumah Sakit Daha Sejahtera. Selain itu juga ada beberapa tabung oksigen dari Puskesmas yang ada di Hulu Sungai Selatan, kemudian dari beberapa instansi yang memiliki oksigen. Ya, lalu bagaimana untuk kondisi pasien diduga COVID-19 yang saat masuk ke Rumah Sakit HB Kandangan? Ya, berdasarkan keterangan dari Direktur Rumah Sakit Haji Hasan Basri Kandangan, Dr. Rashida, menyebutkan, jika pasien COVID-19 yang masuk ke Rumah Sakit itu sudah dalam kondisi kritis di mana saturasi oksigennya sudah 60 hingga 80. Padahal itu adalah kondisi kritis bagi pasien. Bahkan per hari ini tadi saja tercatat 6 orang meninggal dunia akibat COVID-19. Demikian, Dea. Iya, baik Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami, Eka, sudah melakukan wawancara bersama Direktur Rumah Sakit Rijen, HH Hasan Basri Kandangan, Dr. Hajah Rashida, M.Kas, berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Enggak Bu, informasinya kapan datang gitu? Kalau dari samatur sendiri menggantikan, kumis atau Jumat ya? Berarti besok atau Jumat ya Bu, ya? Katanya sih seperti itu, tapi kondisi seperti ini kan tidak bisa diprediksi benar-benar terjadi. Tapi kami berharap, bersama dengan perhibungan, jika oksigen itu bisa datang minimal besok atau Jumat. Tapi menunggu itu kami harus mencari oksigen kemana-mana, bahkan ke kedagang-kedagang yang kecil-kecil. Itu kami ambil, kami beli, kemudian dari beberapa dinas yang punya cadangan oksigen, dari dinas perikanan, mereka pinjamkan dua tabung, tetap kami terima sebagai bentuk mentalitas dari teman-teman di Kabupaten. Karena Kabupaten juga berkoordinasi dengan Pak Papores, dengan Kepala SKPD yang lainnya, mempunyai cadangan tabung dari SKPD-nya untuk punya keterangan kami sementara, belum ada yang menang suplai. Kalau oksigen dari beberapa hari ini kami tidak pernah lagi dapat yang liquid, Mbak. Kalau dulu yang liquid, kita tuh bisa satu kali pengantaran itu lama, bisa sampai untuk kebutuhan seminggu, sepuluh bulan, bisa tetap berbesar. Nah sekarang karena liquid tidak ada, waktu masih dengan tabung itu, kita tidak bisa diprediksi, Mbak. Karena tabung itu kan punya sumpahnya besar. Terakhir kapan, Bu? Pengiriman? Kalau di malam 60 tabung, bukan yang pakai liquid. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun Anda berada. Mbak Kili Kru yang bertugas, saya Diamita. Pamit dan terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!